Intro Sebanyak 6 ulama ahlusullah wal jamaah dari negara Republik Irak berkunjung ke Indonesia Salah satu agenda mereka adalah bertemu dengan ulama-ulama nahbatul ulama Untuk melakukan studi banding dalam bidang keagamaan di gedung PBNU Jakarta Pusat Ulama-ulama yang duduk di majmah fiqih Irak tersebut adalah Hussein Al-Samaroy, Mash'an Al-Isawi, Abdul Mun'im Al-Hiti, Mustafa Al-Bayati, Poha Zaydi, dan Salah Pulaih Mereka disambut Ketua Umum PBNU Kiai Haji Syed Akil Syiroj dan Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Maqsu Mahfud Selain itu turut hadir sejumlah ketua diantaranya Kiai Haji Imam Ajis, Kiai Haji Abdul Manangoni, Kiai Haji Marsudi Syuhud, Kiai Haji Eman Suryaman, Wakil Sekretaris Jenderal Isfah Abidal Ajis, dan Ketua Lajisnu Kiai Haji Ahmad Sudrajat Para ulama Irak tersebut melakukan lawatan ke Indonesia khususnya ke PBNU dalam rangka studi banding dan menjajaki sejumlah kerjasama dalam penguatan bidang keagamaan Terutama dalam bidang fiqih khususnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwa Dan juga mengajak kerjasama dalam bidang pendidikan serta tukar-menukar delegasi mahasiswa, pelatihan-pelatihan pembahasan fiqih, calon da'i, dan ulama Selanjutnya para ulama tersebut menyampaikan bahwa ulama-ulama Nahblatul Ulama mengedepankan moderasi pemikiran yang berbasis dari ajaran-ajaran Islam serta berperan dalam perdamaian Para ulama tersebut juga mengajak pengurus PBNU untuk berziarah ke makam para ulama dan wali yang berada di Irak Seperti Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, Sheikh Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hanifah, dan lain-lain Bismillahir Insul-R�, kita berkendirian kepada u selamat menikmati 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 selamat menikmati